musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya kali ini saya ingin berbagi resep membuat mutabak atau martabak daging inilah bahan-bahan yang sudah saya persiapkan ini ada satu siung bawang bombay yang sudah saya potong kecil dan ini 4 siung bawang putih yang sudah ditumbuk halus dan ini daging kambing yang ada seperempat yang sudah digiling halus juga dan ini ada 4 butir telur kemudian ini ada 1 buah tomat yang sudah dipotong kecil dan ini ada bumbunya, ada merica ketumbar, bumbu arab garam dan penyedap rasa hajinomoto kemudian ini ada daun bak dunis dan daun bawang kemudian ini ada kulitnya ya teman-teman kulit untuk membuat mutabaknya ini seperti kulit sambusa ya atau kulit lumpia dan ini akan kita pakai secukupnya saja ya dan bagaimana cara membuatnya kita akan langsung saja ke tutorialnya untuk langkah pertama kita panaskan minyak kemudian kita tumis bawang bombay sampai layu dan harum setelah bawang bombay layu dan harum kita masukkan bawang putihnya kemudian kita tumis lagi sampai semuanya layu dan harum lalu kita masukkan tomat yang sudah dipotong kecil kita aduk-aduk lagi semuanya kita tumis sampai semuanya tercampur rata setelah semuanya tercampur rata kita masukkan daging kambingnya ini daging kambingnya tadi saya siram air panas ya teman-teman ya biar baunya itu tidak menyengat kemudian kita masukkan 4 butir telur kita aduk-aduk semuanya dan kita masukkan juga bumbunya nanti semua bahan-bahannya ini akan saya tulis di kolom deskripsi ya kita aduk semuanya agar tercampur menjadi rata setelah semuanya tercampur rata kita masukkan daun bawangnya dan daun bakdunisnya kita aduk-aduk semuanya sampai semuanya tercampur rata dan jangan lupa kita cicipi rasanya tidak perlu terlalu lama diaduknya kita matikan apinya dan kita biarkan hangat setelah daging kambingnya hangat kita akan membungkusnya kita masukkan daging kambingnya secukupnya saja di kulit mutabaknya ini kemudian kita bungkus segi 4 ya lakukan sampai semuanya selesai setelah semuanya selesai kita bungkus sekarang kita akan goreng dengan api yang sedang apinya jangan terlalu besar ya teman-teman ya karena di dalamnya ini kan sudah matang kita goreng sampai kecoklatan kemudian kita angkat inilah teman-teman mutabak dagingnya sudah matang ya dan siap untuk dihidangkan semoga resep saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan saya mohon dukungannya kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya